Sudah melakukan ini dari menjadi seorang matris, kemudian menjadi accounting, menjadi soft manager, terakhir menjadi pila manager. Kalau mudah orang tua tidak dihormati, apalagi orang lain. One, two, three, fuck it! Halo semuanya, selamat datang di MoCat FM bersama saya Miss Hari disini yang akan menemani kalian di segmen ASIC Ngobrol ASIC Anyway, in today's podcast, we have a very special guest A beautiful guest here Which is the one and only Ibu Desa Make some noise Oke, jadi dalam podcast Ngobrol ASIC kali ini Kita akan ngobrol-ngobrol santai Bincang-bincang santai Sharing pengalaman ibu Pengalaman ibu selama berkecimpung di industri pariwisata itu kayak gimana sih ibu Nah, setelah itu kita mulai Mungkin ibu bisa diperkenalkan dulu dirinya Biar para writers, anak-anak didek kami Kami menyebutnya writers Tau, mengenal sosok ibu desa seperti apa sih? Terima kasih ya Miss Perkenalkan nama saya Desa Mhadi Sulastri ini Saya educationnya itu S2 Magister Management Kemudian experience-nya sudah langsung buana ini dari menjadi seorang matris Kemudian menjadi accounting, menjadi soft manager Terakhir menjadi pila manager Dan karena pandemi COVID-19 Akhirnya karir saya di pila sebagai pila manager berakhir di September 2020 Dan saat ini saya masih menjadi guru honorer di SMKP GRI 4 dan Pasal Saya mengajar housekeeping knowledge Kemudian saya juga kadang mengajar di sekolah kapal pesiar Kemudian selain itu saya juga sebagai asesor housekeeping dan auditor CHSE Wow, oke banyak sekali rupanya pengalaman ibunya Saya tertarik ibu sama salah satu background pendidikan ibu Ibu, ibu memulai karir dari R&B Service ya Iya, terus Bisa ke accounting dan magister manajemen itu gimana sih bu ceritanya? Pertama, mengikuti teman-teman ini ya Kan dunia pariwisata lagi bombingnya di tahun 97 pas saya tamat SMA Kemudian saya melanjutkan ke diploma 1 di PPLMP Dianapura Kalau sekarang sudah menjadi Universitas Dianapura Saya mengambil jurusan diploma 1 kata hidangan atau F&B Service Kemudian begitu tamat bulan September tahun 1998 Akhirnya saya dipanggil untuk bekerja Bulan Oktobernya pertama kali itu di Motel Bondi Di belakangnya Bicuo Iya Dibuta Kemudian setelah di Motel Bondi Saya pindah ke Barong Hotel yang sekarang menjadi Grand Barong Resort Di sana menjadi seorang waitress juga Nah, kemudian saat itu saya merasa feelingnya nggak ada di sana Di F&B Service-nya, di waitress-nya itu saya berpikir setiap upacara nyepi Saya nggak pernah niput Kalau kita hari raya nyepi kan setiapnya stay di hotel Kecuali karyawan yang hamil dan punya bayi baru boleh libur Kalau yang masih muda, belum nikah, itu harus stand by di hotel Tiga hari dua malam harus ini, tidak pulang untuk nyepi Nah, dari sana saya berpikir kayaknya saya nggak bisa niput di sini gitu kan Kemudian saya juga meliriknya kayaknya enak nih jadi kerja di back office ya Tanggal 30 ribu, satu setengah hari, hari minggu-libur bisa kumpul dengan orang tua dan keluarga Karena background keluarga saya semuanya guru Ya Kemudian dari sana saya ingin kuliah lagi nih Biar bisa kerja di back office, akhirnya saya melanjutkan di S1 Stimihandayani Tapi sambil bekerja juga, pindah dari hotel bareng Saya kerja di restoran Kori Restoran dan Kilokawa Jamanes Restoran S1 Nasir Jadi, di sana saya awal untuk belajar komputer, digital dan lain-lain Kemudian setelah di sana ada tawaran lagi nih Menggantikan staff yang resign Saya ditawarin kerja di hidup YPT yang punya keluarga YPT Nah, di sana saya sebagai accounting Di sana kerja dari tahun 2002 sampai 2006 Saya tamat kuliah S1 nya 2005 Jadi, kerja pagi, sore nya saya kuliah seperti itu Luar biasa sekali ya Bu ya Perjuangan ibu untuk menitik karir sebagai seorang warita karir Bu ya Jadi, ibu memutuskan untuk pindah jalur Bu ya Pindah jalur karir ke accounting Karena susah mendapat waktu luang bersama keluarga Bu ya di hari kaya Bu Jadi, apalagi kalau seperti tahun baru Kemudian hari-hari besar Kita kan harus steady ini Harus di cas di hotel ya Apalagi kita sebagai seorang waitress di FB Service Sama kitchen itu pasti lemur ya Harus kerja terus ya Saya waktu kerja di hotel juga sempat sebagai penari Tari Bali ya Jadi, kadang kita pagi stepnya kerja Malamnya saya nanggung tari Bali untuk Kalau ada event di hotel Termasuk juga pernah nari di atas kapal Bondi Cruise Nah, itu sama teman-teman di hotel semua Nah, dari di Hidup Wai itu saya berpikir lagi Jadi, kayaknya jadi guru enak ya Pulang jam 1 Udah nyantai di rumah nih Kalau kerja kantoran kan sampai jam 5 Jam 6 kadang sampai malam gitu Lagi saya berpikir nih Kayaknya enak juga nih jadi guru gitu Akhirnya saya cari akte 4 lagi nih Akte 4 lagi nih Akte 4 mengajar di kampus Dwi Jimper Nah, setelah itu mengajarlah saya di SMK Pegri 4 Denpasar Tapi sambil saya pegang pilar Kemudian setelah di Pegri 4 Denpasar Saya berpikir lagi Karena saya diberikan kesempatan menjadi instruktur di sekolah Kapal Pesiar ya Diploma satunya Kayaknya beda banget nih mengajar SMK dengan diploma Juga dewasa, terdiam Kalau SMK kan masih kita kadang emosinya ini Agak ababel gitu Seperti itu Iya, ababel gitu Jadi saya berpikir lagi Kayaknya kedepannya pingin jadi doksen nih Akhirnya kuliah lagi nih Mencari register manajemennya Pas begitu tamat Tahun kemarin tamat Pandemi Jadi belum ada kesempatan nih Untuk lowongan kampusnya Belum ada seperti itu Jadi mengisi waktu Apapun ini Kegiatan yang ada Seperti sekarang kan Masa pandemi ini Dari pihak Kementerian Pariwisata Ekonomi Itu mencari auditor di semua daerah Termasuk Bali Untuk melakukan sertifikasi CHSI Jadi saya juga ikut data Kita diberikan pelatihan Ada ujiannya juga Tesnya juga Pas tugara lulus Dari tahun lalu Sampai sekarang saya Mencari auditor CHSI Mungkin bisa dijelaskan Bu ya Apa sih itu auditor CHSI Mungkin para writers Adek-adek kita Mbak tahu Bu Ya Karena sekarang dunia pariwisata Itu Semua usaha di bidang pariwisata Harus menerapkan progres protokol kesehatan Kalau untuk daerah itu namanya new normal Kalau standar internasional itu namanya CHSI C itu cleanliness kebersihan Kemudian H itu health kesehatan Kemudian S itu safety keamanan Kemudian E itu environment Plus tarian lingkungan Jadi Hotel Restoran Polos Wisata Dan Daya tarik wisata lainnya Atau usaha wisata lainnya Mereka Sebelum Buka usaha Untuk menyambut pariwisata Buka Bali Buka Itu harus menerapkan Progres protokol kesehatan Atau CHSI tersebut Misalnya Memberikan pelayanan Menggunakan masker Fasil Hand glove Seperti itu Kemudian wajib mencuci tangan Nah dan di kampus ini saya lihat sudah Memenuhi Progres Sudah ada tempat cuci tangan Kemudian ada sabun cuci tangan Hand sanitizer Kemudian sekarang ditambahkan dengan Disini Jadi disini pun kalau misalnya di kampus Ada office boy-nya atau office girl-nya untuk Cleaning kampusnya Jadi setelah Siswa Pulang Keluar Itu kalau bisa Meja Semua Kemudian handle pintu Itu di dusting dengan Disinvert Oke Selanjutnya Sebenarnya kampus kita sudah merahat Terus Kalau kampusnya serpi Siswanya sudah pulang Pegawainya Staff-staff sudah pulang Pasti cleaning service-nya itu Membersihkan semua ruangan kator Terus ada juga pengecengkan suhu dulu Bu Sebelum ini Nah itu juga Sekarang kalau kita ke hotel Restoran Ataupun ke mall Itu wajib Untuk mengecek si hudu bu Sekarang ada juga di hotel itu Makanya Sekarang Pintang hotel itu berkurang Tapi expand-nya bertambah Misalnya untuk di hotel Kamu baru datang Legit-nya itu Handle-nya di support Disinvert Dulu sebelum Bellboy atau porter-nya itu Mengantar Legit-nya ke kamar Jadi sebelum Bellboy atau porter itu Memegang handle Legit-nya itu Itu harus di dusting Dengan disinvert Seperti itu sekarang Kemudian kalau misalnya Mereka menggunakan mobil kita Mobil hotel Harus disempel Disinvert Juga Iya Harus gitu Bu Ya Protokol kesehatan Bu Ya Agar pandemi ini bisa terkendali Dan Hari wisata kita bisa cepat pulih Dan normal gitu Bu Ya Makanya kan ada banner Atau sticker Jaga jarang Kemudian Etika bersin Etika batuk Itu Semua sekarang Sudah ada SOP-nya Ya Agar bisa ini Bu ya Cepat pulih Untuk Tidak hanya Untuk tamu Untuk sip karyawan juga Saling melindungi Dan menjaga sesama Iya Oh iya Bu Ngomong-ngomong Soal pariwisata Di masa pandemi ini Bu Kan Ini bukan paling pertama Bu Dunia pariwisata kita Terbuncang Dulu kan pernah ada Bob Bali Sampai Bener-bener jatuh sekali Bidang pariwisata di Bali Nah Menurut Ibu Dengan pandemi ini Apakah dunia pariwisata itu Kedepannya masih ada harapan Dan menjanjikan Atau bagaimana Dari sudut pandang hidup ini Sebagai seorang instruktur Di bidang pariwisata Ya Kalau menurut saya Pariwisata pasti akan kembali Hidup ya Karena Apalagi Bali Khususnya Kita hampir 80% Tergantung dengan Pariwisata Karena Karena Semua orang Butuh Hiburan Butuh Refresing Seluruh dunia Ini ya Jadi saya yakin Optimis Pariwisata itu Akan kembali Tapi Tidak Secepat Bob Bali ya Kalau Bob Bali kan Paling lama 6 bulan Sudah Kembali Tapi kalau sekarang Mungkin Kalau Ini ya Menurut pandangan saya Di 2024 Sudah Kembali Normal Sekitar 2 tahun Ya kalau Kalau sekarang Mungkin masih merangkak Tahun depan juga Masih merangkak Seperti itu Di 2024 Baru Mulai hidup Sekarang tergantung kita semua Kalau kita disiplin Mengikuti aturan prokes Pasti cepat ini Bisa dikulihkan Seperti itu Tapi kalau Kita sendiri SDN nya Tidak disiplin Ya Susah Terus terjadi Penjapan-penjapan kasus Abis-abis jadi Ya Betul Walaupun kita buka Airport Internasional Tamunya yang Nggak mau kesini Kalau disini Zona Merah Iya Tamunya kan takut Jadi Itulah guys Pentingnya menjaga protokol kesehatan Ya Oke Nah bu Ngomong-ngomong tentang Pulihnya dunia pariwisata Apa sih bu Yang harus dipersiapkan Adik-adik kita Parabriters Dalam menyambut New normal Atau normalnya Pulihnya kembali pariwisata Apa sih yang harus dipersiapkan Parabriters ini bu Untuk menyambut Untuk Atau Untuk Apa sih yang perlu dipersiapkan Parabriters Untuk menyambut Pulihnya pariwisata Pulihnya Ya Sekarang Untuk Nanti ke depannya Menyambut itu Tentu mereka Harus membekali diri ini Dengan pengetahuan Penulit Dan Sekiranya Jadi Mempersiapkan Dari sekarang Sebelum Mereka Terjun ke Dunia pariwisata Seperti Jangan Tidur Misalnya Untuk saat ini Mereka Tidak optimis Ya Untuk apa lagi Kuliah di pariwisata Kalau nantinya Pariwisata Akan seperti ini Jadi Tetap optimis Dan Ikuti Aturan Prokes itu saja Menjaga Kesehatan Yang utama Karena Kalau tidak sehat Walaupun banyak uang Tetap Tidak bisa berangkat kan Kalau yang punya Mimpi kerja Di kapan usia Jadi Kesehatan utama Ya Kesehatan yang utama Dan Justru saat ini Ya bagus untuk mempersiapkan Jadi kita lebih matang Untuk Memangkan Skill kita Dalam Dunia pariwisata Oke Kita lanjut Bu ya Ke pertanyaan berikutnya Ehm Nah Ibu kan pernah Sebagai seorang Filamanajer Dan lumayan lama Ya Kurang udah 11 tahun Ya Nah Ibu suka Sebagai seorang Filamanajer Apa Apa sih hal Tahit manis Yang ibu alami Kalau Manisnya Kita bisa Punya Banyak keluarga Ya Kalau dipilih Itu kan sifatnya Itu pripat Jadi Kadang Kalau misalnya Ada tamu yang Familiar Kita merasa Seperti keluarga Dengan Setap juga Seperti keluarga Kemudian Tamunya Jadi kita Banyak punya Teman Sampai 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 Sekarang Masih Kita Berkomunikasi Seperti itu Kemudian Banyak Hal yang bisa Dipelajari Kalau dukanya Kalau dapet tamu yang Tidak sesuai Dengan Keinginan kita Misalnya Tamunya Cuka Menghancurkan Perlengkapan Pila Seperti itu Kemudian Kan ada kamu mampu, kemudian tanggung jawab kepada owner juga, kalau misalnya ada staff yang pekerjaannya tidak bagus, ada staff yang melawan sebagainya jadi ini sama tamu komplit untuk masak sulit selama menjadi fila manajer berarti bisa saya simpulkan untuk hal yang manis yang bisa dikenal itu adalah kekeluargaannya nah bagaimana itu Bu, cara menjalin kekeluargaan, gimana sih caranya kita memberikan hospitaliti atau penamahan yang benar-benar memuaskan kalau saya setiap tamu itu kan dia punya karakter yang berbeda, jadi untuk pertama kali kita ketemu sama tamu wajib kita beritik sama si Elo dari sana kita akan menilai tamunya kalau ada tipikal tamu yang tidak mau kita ikut campur, terlalu banyak bertanya, ada tipikal tamu seperti itu jadi di sana kita harus bisa memilah, ada tamu yang suka ngobrol seperti itu, jadi kita hanya mengikuti bagaimana karakter tamu tersebut supaya tamu itu merasa nyamah, dia steady bila kita jadi kalau tamunya dia kekeluargaan familiar friendly ya kita juga harus bisa merangkut mereka tapi kalau tamu yang ingin dia privasinya tidak digaung kadang ada tamu yang pintunya dikunci kita tidak boleh masuk jadi kita bukan jam bersih-bersihnya itu jam berapa setelah itu kita harus sudah keluar dari area vila jadi sekarang biasanya stay di office nanti dia akan masuk saat tamunya memanggil untuk membutuhkan mereka seperti itu berarti bagaimana pintar-pintarnya kita membaca situasi dan yang penting kita harus memberikan layanan service excellent artinya service dari hati service dari hati ya nah misalkan gimana seorang introvert memberi cara seorang introvert itu untuk memberikan hospitality atau keramahan yang memuaskan bagi pelanggan itu gimana bukan seorang introvert itu dia malu-malu gimana sih caranya memberikan motivasi para introvert agar mereka itu mau terbuka terus lebih ramah memberikan layanan yang memuaskan itu gimana kita biasanya untuk staff yang seperti itu kita memberikan kesempatan mereka untuk handling membiasakan mereka untuk berkomunikasi dengan tamu jadi jangan baru misalnya orang itu pemalu kemudian takut untuk berbicara kita taruh dia di back office seperti itu taruh di belakang tidak diajak langsung terjun untuk handling tamu kalau saya seperti itu selalu memberikan kesempatan pada mereka mensupport mereka kadang kita juga memberikan mereka memasukkan ke beberapa pengetahuan biasanya saya di office ada taruh kamu sebuah inggris seperti itu untuk meng-up jadinya kemampuan komunikasinya personal komunikasi interpersonal jadi practice make perfect oke kita lanjut ya ke pertanyaan berikutnya kan ibu ini wanita karir ibu juga seorang rumah tangga seorang working mom gimana cara membalensan antara waktu untuk keluarga dan waktu untuk pekerjaan kalau disini saya 100% disupport yang pertama adalah support dari suami kalau suami tidak support kita tidak bisa melakukan semuanya jadi peranan suami disini sangat besar kita tidak pernah artinya saya sama suami tidak pernah membelum ini tugasmu itu tugasmu seperti itu jadi kita semua lakukan bersama-sama dari teruskan karena saat ini kan saya lama memang dari anak SD yang pertama SD kelas 6 itu kita sudah tidak ada pembantu jadi kita lakukan bagi tugas kepada suami dan saya kemudian bersyukurnya saya dapat pekerjaan itu yang direct ke owner-nya itu orang asing jadi yang tidak membutuhkan jam kerja jam kerja kantoran selesai mereka lebih fokus ke hasil jadi kalau sudah pekerjaannya selesai tanggung jawabnya selesai tidak ada komplit tamu jadi owner itu hanya fokus ke income nah itu syukurnya dari tahun 2007 saya bersyukur sekali bisa bekerja dengan fleksibel time jadi saya bisa mengajar handle pila kemudian bisa jemput anak sekolah jadi semua saya ambil nanti kalau sudah pas hari raya datang dari kerja masuk ke pasar motornya penuh isi bahan-bahan banteng tanah seperti itu jadi yang pertama kenapa ibu bisa sukses dalam berkarya itu karena memiliki pasangan yang men-support dan pekerjaannya juga memang passionnya mungkin di sana memang passion saya suka operasional saya tidak suka di depan layar layar komputer makanya dulu saya pernah jadi e-commerce saya pernah pegang OTE online travel legend untuk pila-pila pribadi jadi untuk pegang walking dog lalu ada airbnb dan lain-lain itu saya pernah kayaknya feeling saya tidak ada di sana saya tidak bisa di depan saya lebih suka kluyuran makanya saya di pila itu bertahan karena saya juga happy kerja di sana walaupun kerjanya 24 jam saat ada event ada wedding jadi saya siapkan dari pagi untuk perlengkapan wedding bulan jam 12 malam tanpa tekanan jadi owner itu tidak pernah suruh saya kerja sampai jam 12 malam itu sudah menjadi tugas tanggung jawab saya misalnya yang kadang ada mati lampu di pila jam 11 malam saya harus kepila walaupun saya tidak bisa melakukan apa-apa tapi tamu kalau pas ada masalah kita tidak datang dia merasa kita tidak peduli padahal padahal kalau mati lampu kalau di daerah suminya tidak bakar lama 15 menit sudah hidup lagi atau maksimal 30 menit hidup lagi biasanya kalau mati lampu ada gardu yang meledak ada yang terbakar seperti itu jadi masih tahap perbaikan jadi intinya saya untuk tenaga seberat apapun pekerjaan tidak akan saya rasakan asal pikiran kita tenang dan happy daripada kita bekerja gajinya besar tapi tekanan bosnya atau ownernya kemudian dengan teman bekerja juga tidak nyaman jadi bisa lama juga berkah penting juga kita bekerja sesuai dengan passion dan minat saya terkadis sama ibu yang bilang kalau mati lampunya jam 11 ibu harus datang ke sana untuk handling gas itu adalah menjawab seorang leader bisa di pengalaman lain pengalaman ibu sebagai seorang leader dalam menghadapi atau menghandle kamu komplain atau anak buah ibu yang suka bikin kesel mungkin atau saling ada perpecahan antara anak buah ibu itu kayak gimana kalau kita menjadi seorang leader kita jangan menerima masukan dari salah satu karyawan misalnya si A menjelekan si B si B menjelekan si A atau si C kita harus menjadi penengah sifatnya adalah netral antara saya dengan owner dengan staff juga harus kita netral kalau owner salah kita bela staff kalau staff salah kita bela owner seperti itu jadi sifatnya jadi saya happy saya itu kalau semua staff saya itu bisa berhubungan dengan baik tidak ada musuh khas seperti itu jadi disana saya akan merasa lebih senang melihat mereka bersatu berbau seperti itu kemudian kalau saya disana menjadi seorang leader saya akan memberikan jondol apa yang karyawan bisa kerjakan saya lebih bisa mengerjakan yang mereka kerjakan karena ada seorang leader atau manager itu dia hanya bisa memerintah tapi dia tidak bisa melakukan kalau saya disana semua saya dari mereka dari kemudian booking jadi saya disana apapun request tamu saya tidak pernah bilang tidak bisa walaupun kita tidak pernah masak makanan tersebut misalnya tamunya minta masakan ini kita bisa search di google pun cari di blog seperti itu kecuali memang ingredientnya itu tidak ada di Bali baru kita tidak bisa mengerjakan seperti itu kemudian kadang apa yang staf tidak bisa lakukan kita bisa lakukan kadang saya kalau misalnya pas lagi back to back ini ada tamu back to back stafnya masih sibuk dia mengerjakan semua saya juga bisa bantu seperti itu kadang bisa jadi tukang kebun semuanya sibuk tamu akan mau check-in waktu kita hanya dua jam kita juga harus membantu mereka kadang yang paling buruk itu pengalaman saat ada tamu India mereka mabuk sampai keluar maaf sampai mereka buang air besar itu tidak pada tempatnya itu gimana ibu nah setaf saya udah minta maaf tidak kuat atau tidak bisa biar mempersihkan itu saya yang bersihin siapa lagi yang bersihin kita kasih contoh ke mereka kadang ada tukang kebun suruh bersihin atap di atas dia bilang tidak bisa saya suruh saya naik ke atap saya bisa masa kamu gak bisa jadi kita harus ketahui semua jadi bisa saya simpulkan dari ibu dari apa yang kita obrokan untuk menjadi seorang pemimpin yang hebat itu ada dua poin yang pertama itu jadi tidak memihak satu pihak tapi melihat permasalahan itu dari sudor pandang yang berbeda dan kedua itu menjadi role model untuk bawah anak-anak buahnya luar biasa sekali ibu oke sebelum kita menuju ke penghujung sesi kita nah saya punya minigames namanya put and saya masih pertanyaan dan ibu harus bawa pertanyaannya nanti dalam waktu satu detik tidak boleh berpikir lama-lama ya oke selalu bertemu baik oke baik pertanyaan yang pertama ibu ibu lebih memilih sebagai instruktur F&B service atau instruktur housekeeping housekeeping good and then ibu lebih memilih sebagai wanita Tadar atau ibu rumah Tadar ketiga itu ibu lebih memilih sebagai instruktur atau vila manager untuk saat ini instruktur oke pria saibnya ibu lebih memilih tamu komplit atau komplit menurun tamu komplit oke terus pria kelima ibu lebih memilih online marketing atau offline marketing online marketing online marketing oke selanjutnya ibu lebih memilih datang kerja tapi lembur atau datang online datang online kemudian ibu lebih memilih pensi bersama keluarga atau pensi di pantai jombor bersama keluarga dong karena tadi asing kan kadang-kadang ada orang tua yang lebih memilih untuk di pantai jombor tidak ingin berarti dia tidak nyaman dengan anak-anaknya dong iya atau mungkin intro oke perasaan ibu nah ibu oke nah perasaannya ibu ibu lebih memilih kena macet di jalan berjanjang aku ban ibu bocor di jalan gak ada yang baru kena macet kenapa kenapa oke perasaannya ibu lebih memilih tiduran ke gunung atau ke pantai ke pantai anak pantai anak pantai oke perasaan ibu lebih memilih memimpin atau lebih pimpin memimpin jadi bisa saya simpulkan ibu desa adalah seorang ke pantai oh iya more than independent nah ibu sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita dikali ibu mungkin ibu bisa memberikan pesan dan juga motivasi untuk adik-adik kita ke depannya itu gimana sih caranya untuk tetap optimis menghadapi tantangan dan tetap semangat untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri ya untuk adik-adik semua yang pertama itu tentu kita harus selalu optimis yang positif thinking tidak boleh negatif ya jadi walaupun situasi seperti ini tetap optimis dan yang terpenting adalah doa ya kalau kita sudah berdoa semua masalah pasti bisa diatasi tadi ada yang bertanya anak-anak ibu apa sih kunci kita menjadi sukses saya balik lagi bertanya ke semua semuanya ada yang ini bisa jawab benar kalau menurut saya kunci sukses itu terletak pada bagaimana kita memperlakukan orang tua walaupun misalnya di awal kita sukses banyak punya invest apa namanya properti semuanya tapi kalau kita menyakiti orang tua semua akan hilang itu sih menurut saya kita bisa banyak uang tapi kena penyakit musibah itu kepercayaan saya tapi kalau kita selalu menghormati orang tua kita semuanya pasti akan dimudahkan putaran semua jadi sukses adalah dengan menghormati orang tua bagi bahagia kalau kita sudah menghormati orang tua kita tentu kita juga akan menghormati orang lain seperti itu kalau mudah orang tua tidak dihormati sampai jumpa di next Mochar FM video lainnya Salam Bright